Eh, Sul, Cak, gue duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jati ya, Tok. Kapan gue bisa kayak si Dito? Mobil gonta ganti, outfit-nya selalu up-to-date, HP ganti-ganti pake yang terbaru. Gak boleh gitu, Sul. Kita harus syukuri apa yang udah kita punya. Insya Allah, kalau lu bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Astagfirullah. Iya ya, yang ada aja gue belum maksimal bersyukurnya. Gue bersyukur banget punya temen baik kayak lu, Cak. Ngomong-ngomong bensin gue abis nih. Gue pinjem duit lu dulu boleh ya. Aduh, Sul, Sul. Tolong prioritaskan akhirat dibanding dunia. Kita gak tertarik dengan harta temen kita, temen kita ke kajian atau ke kantor naik mobil apa, gimana outfit-nya, apa merek handphone-nya. Harusnya gue deh bisa ya. Soalnya tepat waktu gue gak bisa. Padahal kaya dia daripada gue. Lebih sibuk dia daripada gue. Kok dia bisa selesaikan hatam setiap satu bulan sekali. Kok gue gak selesai-selesai? Itu baru mental, penuntut ilmu. Dan itu kalau kita mau ilmu kita bermanfaat. Kita ini hidup untuk kembali. Kembali ke yang menciptakan kita. Fa'ina dunia munqoti'ah. Dunia itu akan berakhir, kata Uthman bin Affan. Dan perjalanan ini menuju Allah.